Tidak bosan-bosan, saya mengingatkan Anda semua untuk tetap menyimak update VTube Agar supaya kenapa? Ya agar Anda menjadi sadar dan tidak menjadi bebek dungu lagi kayak dulu Ya, nggak apa-apalah jadi bebek, asal bebek cerdas, ya toh, ya toh Oke lah, edisi kali ini adalah 10 Agustus nih Seperti apa rangkumannya? Saksikanlah Tema yang akan saya present hari ini adalah drama tiada akhir Bukalah lembaran baru, wahai entuber Dari dulu dibahas VTube terus Berhasil kagak? Nggak kan? Jadi bikin habis waktu aja Baik dari pro dan kontra, sekarang tambah kacau Tujuan VTube apakah dapat hasilnya? Tidak juga kan? Malah tambah blunder Jadi nggak usahlah dibahas terus Sudah bosan pembahasan tentang itu Tidak ada hasil Malah saling cacimaki yang muncul Malam honey Selaut tintaku menulis pada biduk Yang beringsut mengeja makna Merabah setiap diksi serupa buih Namun yang terlihat hanyalah gulungan putih Terlempar jauh ke tengah badai Akankah kembali menyisir ke tepi pantai? Malamku, seperti itukah ungkapan hatiku? Alamku, kini hanya larik-larik hampa Ketika imaji pergi tinggalkan gersang hati yang tandus Alamku, membawa keliaran imajinasi dalam arti yang entah melepas etika Lantas terjerembab di atas gemuruh gelombang kepalsuan Nikmat yang kehilangan estetika Nyatanya melamun hanyalah semu belaka Hey you, kenapa tanya hal yang sama? Jawabannya kan sudah ada Ya itu picup nggak akan on Sampai kapanpun dek Nggak bakalan on picup itu Secara nih ya Dedengkotnya picup sudah lari-lari Pontang-panting dikejar-kejar polisi Wong ini sudah lewat Maret lagian Emang lo nggak pernah lihat kalender ya? Payah Kiai eman pembina APK sampah Ya, artinya picup itu adalah sampah Tadi saya jengkel sama seseorang Dia bilang ke saya kalau picup itu keren Udah, bantu banyak masyarakat Terus orang itu bilang ke saya Katanya jangan seperti kacang lupa kulitnya Edeh, siapa juga yang pernah dapat hasil dari picup gitu? Terus, karena males debat panjang kali lebar sama orang itu Ya, saya sampaikan aja dia Nah, itu yang sangat miris dan tragis Seorang akademisi seharusnya tahu aplikasi picup bodong Tidak rasional Sungguh membagongkan peradaban akal sehat manusia sekarang Mau akademisi kek, mau kiai kek Kalau nggak ada ilmu di dalamnya sama aja Sampah-sampah juga Istana-istana merdeka Go PBNU Go SWI Go Baris Krim Polri Ura, ura Ura, maju tak gentar membela yang benar Tak kasih tahu ya Ura itu bahasa Rusia Ya, artinya iya Ien ora boso jowo artinya tidak Faham Mau ada gerakan demo kok sepi amat Baru mempersiapkan perwakilan atau pada mikirin apaan sih Jangan gila lho pade Buka obrolan aja Antar malam kalau gitu Untuk membahas langkah Go PBNU Go Istana Go Baris Krim Pergerakan demo akan mengalami kurang keberkahan Sebelum musawarah di SPI Dan tentunya mengundang semua member Termasuk mengundang ninja leader Siapa tahu Para ninja leader Mau membahas dan merembok Pergerakan demo ini bersama SPI Mudah-mudahan iya Mereka mau Bukannya dari dulu udah diundang ninja leader itu Tapi Tinja leader mu itu yang ngumpet terus Gak berani muncul Gimana sama musawarah Sentuhlah hati mereka Para ninja leader Dan ambil waktunya Untuk musawarah di SPI Undang dan sampaikan dengan sopan Insya Allah hatinya pasti tersentuh Ngimpi dan ngayal loh Kirman Boker Tidak butuh sama sekali sama ninja leader Dan diskusinya dilakukan secara memberikan waktu 7 menit Bagi setiap pembicara Jangan main potong doang Sebelum dipersilahkan menanggapi Ini baru namanya diskusi keren Dan berjalan dengan terhormat Tanpa ada pihak-pihak yang tersinggung Ninja leader itu gak akan tersinggung Selama anda menanggapi ucapannya dengan logika masuk akal Dan menyentuh hati para tinja leader itu Lah ngomong aja kepo anda pak Boker Orang butuh ninja leader lagi Pergerakan SPI dengan demo gak akan mendapatkan keberkahan Sebelum melalui musawarah Benar sih mereka itu tinja cemen men men Cemen Loh emang tinja leader itu siapa Gak usah bawa-bawa Tuhan man kirman Selama ini siapa yang gak masuk akal Ya ninja leader itu sendiri Hadeh Kalau mereka mau ikut demo Malah kami tolak Karena ngeruet-ruetin aja Pergerakan anda melupakan saudara Sehingga keberkahnya gak ada Catet tuh kata Sukirman Ada benarnya juga sih Kemarin-kemarin kemana mereka ninja-ninja leader itu Kenapa sekarang giliran SPI gerak Baru mau muncul Dor sini Pak Lelu Saya rasa Petinggi Mayoni sudah gak peduli lagi Silahkan kalian panik Yang bisa menilai berkah atau tidaknya itu Hanya Tuhan Bukan ninja leader Tim ngibul-ngibulnya Pak Sukirman Beserta tinja leadernya panik bingit Diskusi ke SPI itu masuk akal Cuman narasumbernya sikapnya yang gak sopan Membuat kami melupakan untuk mendengar setiap ucapannya Dan juga karena gak menyentuh di hati Karena kasar dan mencaci Jangan salah Member-member yang dengerin ocehannya Sukirman Malah gak berkah Jadi kebalik nih Hah Yaudah pulang sono Ngapain lu masih suka nyimak Justru obrolan SPI akan kami tiadakan Biar penipu-penipu picup gak nyontek langkah kami Kiai Eman pembina APK sampah SPI mau demo Eh tinja ridha Sukirman menangis darah Yang jelas picup itu sampah Apa? Sampah Keberkahan itu memang dari Tuhan datangnya Tapi Tuhan akan menurunkan keberkahannya melalui musawarah Antar manusia sesama manusia Sehebat apapun idenya Planningnya Strateginya Perancangnya Dan pergerakannya Namun karena tanpa musawarah Maka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Akhirnya apa? Ya hanya seolah-olah terlihat pergerakan besar Namun hasilnya gak akan maksimal Ucapan seperti inilah yang membuatku gila di SPI Gila ngajak-ngajak loh Terserah aja lah Aku mau ada urusan yang lebih penting Ah jangan bilang gitu brai Kan emang kenyataannya kalian kayak gitu selama ini Cuman dia Cara menyampaikannya lebih jelas aja Daripada tim ninja leader anda Ember KW Haa Udah KW Tifu-tifu hidup lagi Uh lengkap Maka daripada itulah Bantulah kami Memposting video Kiai Eman Suryaman Si pelindung para penjahat ini Supaya Pak Sukirman lebih menangis Junjungannya bakal turun dari ranjangnya Turun dari ranjang Emang pengantin baru ya Dari 17 juta member entup Dibagi menjadi dua Yakni sisi positif dan sisi negatif 50% keberkahan Tuhan diletakkan di sisi positif Dan 50% nya lagi Keberkahan Tuhan diletakkan di sisi negatif Sementara SPI mau bergerak demo besar-besaran Yang dimana member sudah terbagi menjadi dua kubu Dan gak mau musawarah ke member sisi positif Berdasarkan fakta di atas Jadi kesimpulannya Dalam pergerakan kali ini SPI hanya akan mendapatkan 50% hasil Catat ya 50% hasil Dan gak akan bisa mencapai 100% Loh kenapa? Karena 50% nya ada di pihak positif Jawabannya simple Nah untuk mencapai hasil 100% itu Saat melibatkan diantara dua kubu tersebut Melalui musawarah Kalau kami kalian anggap negatif Kami sudah kibarkan menerap perang Ayo hadapi kami Nah loh Mana ninja-ninja lidermu Pak Girman Siap-siaplah menangis Anda dan kalian semua yang berusaha menidurkan member Entup Mari sini Panggil semua gerombolan kalian Hadirkan Secara Di pundak kami Bersandar orang-orang yang dizolimi Biarkanlah Tuhan yang menentukan keadilannya Jadi gitu ya teman-teman Akhir dari kisah cinta picup edisi kali ini Ya semoga demo yang digadang-gadang oleh SPI Akan benar-benar terjadi alias terrealisasi Kita tunggu aja Thank you atas waktunya Sudah mendengarkan cuap-cuap gue Sampai jumpa lagi di next video See you Amadi ketu 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 Amadi ketu